Pendekar pedang kai lemas jelit 10. Bab 10. Ombak bergulung seribuli. Hokan Beng menekan wajahnya, lalu berkata dingin. Kalian bertiga ingin menghadang aku, hem-hem, sungguh tidak tahu diri. Di dalam pikiran Hokan Beng, selain Sin Hiong lawan beratnya, ketiga ketua perguruan besar yang ada di hadapannya, sama sekali tidak dipandang oleh dia. Kata-kata yang terdengar, malah jadi membuat marah ketiga ketua perguruan besar yang ada di hadapannya. Ternyata dimacu ketiga ketua perguruan besar, mereka pun memandang Sin Hiong sebagai lawan beratnya, mengenai Hokan Beng. Walaupun mereka tahu jurus pedangnya hebat, tapi mereka bertiga masih tidak memandangnya. Si Ugoan Sutai dengan marah berkata, kau punya kepandaian apa? Saat ini puluhan murid Gobi yang berdiri di pinggir, walau ada setengah dari mereka pedangnya dihantam terlepas oleh Sin Hiong, tapi setengah lainnya melotot marah menatap Hokan Beng. Ching Chen Toti yang menggoyangkan tangannya, lima enam tosu langsung maju mengurung Hokan Lu Ngu Ngu. Sin Hiong melihat sambil mendengus, katanya, Hokan Beng, apa kau masih belum mau pergi? Apa kau ingin terlibat juga? Hokan Beng tertawa tidak berdaya, di dalam harinya berpikir. Bukan aku tidak mau pergi. Tapi mereka selalu menghadangku. Di dalam hati dia masih mempunyai rencana, dia belum mau bertarung dengan Sin Hiong. Ketika lima enam tosu itu datang mengurung, dia menggutarkan pedangnya dan membentak. Minggir. Begitu menusukan pedang panjangnya, sebuah hawa dingin pedang sudah didorong ke depan. Lima enam tosu bergerak mundur, tapi jurus pedang Hokan Beng tidak berhenti, ujung pedangnya balik menyendal, terdengar suara SSST seorang tosu jatuh tergeletak. Ching Chen Toti yang tergetar, baru saja mau berteriak menyuruh berhenti, lima enam tosu lainnya sudah menyerang dengan tangan kosong, angin pukulan dari telapak tangan bersuara keras, kembali menghadang Hokan Beng. Hokan Beng menjadi sangat marah, dia menggutarkan pedangnya menyerang, tapi sekarang puluhan tosu itu sudah pintar, mereka bergerak secara teratur, jika yang satu maju yang lainnya mundur, begitu sebaliknya walaupun jurus pedang Hokan Beng hebat, tapi dalam waktu sesaat tidak bisa berbuat banyak. Ching Chen Toti yang membalikan tubuh, berkata, bagus, sekarang giliran kita. Sin Hyong tertawa dan berkata, kalian bertiga sudah siap. Tiga ketua perguruan besar itu segera bergerak, membentuk barisan segitiga, mengambil posisi yang menguntungkan, sepasang mati Sin Hyong menyapu lalu berteriak. Awas jurus pertama datang. Sin Hyong menggetarkan kim kau pokiamnya, menyerang Lang Tiong San. Lang Tiong San memutar tubuh, tapi Sin Hyong tidak menunggu dan membalas, ujung pedangnya disabetkan ke belakang, membentuk dua kuntum bunga perak, masing-masing menusuk ke arah Ching Chen Totiang dan Siu Goan Sutai. Kedua orang itu berteriak, dua buah senjata bersama-sama menyerang, sekarang Sin Hyong menggunakan cara bertarung cepat, dia menyerang cepat, tapi dua serangan tadi adalah serangan pancingan, sebelum serangan Ching Chen Totiang dan Siu Goan Sutai tiba. Dia sudah berputar mengikuti gerakannya Lang Tiong San SSST-SSST dua tusukan pedang dilancarkan, dalam sekejap dia mendesak ketua dari Tiang Pek Pai ke samping. Lang Tiong San terkejut, Ching Chen Totiang dan Siu Goan Sutai juga tergetar, ketiga orang itu hampir bersamaan waktu berteriak marah, Ching Chen Totiang berdua sebisanya maju menyerang. Lang Tiong San pun memutar tangannya SSST-SSST menusuk dua kali. Siapa sangka saat dia menusuk, Sin Hyong sudah berputar kembali ke belakang tubuhnya. Ternyata ketika Ching Chen Totiang menyuruh murid-muridnya menghadapi Ho Goan Beng, saat itu Sin Hyong telah memikirkan kero untuk mengalahkan lawannya. Jika membiarkan mereka bersatu, berapa banyak tenaga dan waktu yang harus aku habiskan, saat menemukan Ong Leng, entah Nonasan sudah berubah jadi bagaimana? Setelah memutar otaknya, dia sudah memutuskan untuk melumpuhkan lawannya satu persatu, maka setelah menghindar dari jurus Lang Tiong San, dia lalu menghindar dari serangan Ching Chen Totiang dan Siu Goan Sutai, dia menghindar ke sana kemari, tapi jurusnya segera dialancarkan untuk menyerang pada Lang Tiong San seorang. Sin Hyong berturut-turut menyerang tiga jurus pada ketua. Perguruan besar Tiong Pek, setiap jurusnya ditujukan pada tempat penting di tubuh musuhnya, Lang Tiong San terpaksa berputar-putar menghindar, tapi tetap tidak bisa melepaskan diri. Lama-lama Lang Tiong San menjadi kesal, teriaknya, biar aku mati bersamamu. Dia menusukan pedangnya, tidak mempedulikan lagi arah pedang Sin Hyong menyerang, dia menusuk Beng Bun Hiatnya Sin Hyong. Sin Hyong tertawa dingin. Berbuat seperti ini pun tidak ada gunanya. Sin Hyong lalu menyabatkan pedangnya, terdengar suara traang, dengan menggunakan siasat empat liang menghadapi ribuan kati, dia memelintir dan menerbangkan pedang Lang Tiong San hingga terlepas dari tangannya. Lang Tiong San terkejut ketakutan, keluhnya habislah. Habislah. Dia lalu melambaikan tangannya, secepatnya pergi bersama dengan murid-muridnya. Saat ini pedang panjang ketua Gobi Pai Chin Chin To Tiang dengan cepat datang menyerang, Sin Hyong memutar tubuhnya dan melayang menghindar dua kaki lebih dan berkata. Kali ini giliran To Tiang. Sinar pedang berkelebat, ujung pedangnya menusuk ke bahu kiri Chin Chin To Tiang. Melihat Lang Tiong San sudah kalah dan meninggalkan tempat ini, hati Siu Go An Su Tai dan ketua Gobi menjadi kecut, Chin Chin To Tiang segera menyerang dengan pedangnya, kebutan Siu Go An Su Tai juga cepat-cepat menyerang, supaya Sin Hyong tidak bisa mengalahkan mereka satu persatu. Sin Hyong berputar-putar laksana angin, saat berkelebat, langsung menyerang Chin Chin To Tiang. Sifat dia memang begitu, orang lain tidak ingin dia begini, dia justru sengaja mau begini. Chin Chin dan Siu Go An berdua sadar maksudnya, kedua orang itu lebih-lebih tidak berani berpisah, Siu Go An berteriak. To Tiang silahkan mendekat kemari setelah berkata, kebutannya menggulung ke arah sisi punggung Sin Hyong, untuk mengurangi tekanan pada Chin Chin To Tiang, dia sendiri malah melangkah tiga langkah mendekati Chin Chin To Tiang. Setelah Sin Hyong menyerang satu jurus, jurus kedua langsung menyerang menusuk, begitu pedangnya bergerak, tubuhnya ikut bergerak, hingga Chin Chin To Tiang tidak bisa mengambil nafas. Setiap kali Chin Chin To Tiang menangkis, tapi selalu didului oleh Sin Hyong, akhirnya dia berteriak, tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, pedangnya menyerang lima enam jurus. Sin Hyong jadi tidak berani terlalu dekat. Tapi dua orang di lapangan ini adalah pesilat tinggi di dunia persilatan, sedikit Sin Hyong melambat, kedua orang itu sudah bersatu kembali, bersama-sama menyerang dia. Di tempat lain, puluhan murid Gobi Pai sedang kewalahan menangkis serangan Ho Kuan Beng, sudah ada beberapa orang lagi yang terluka dan mundur ke pinggir. Chin Chin To Tiang sendiri sedang seru-serunya bertarung, jadi tidak ada waktu memperhatikan hal lainnya, sedangkan Ho Kuan Beng sengaja mengganggunya, setiap dia menusuk menjatuhkan satu orang dia langsung berteriak. Satu lagi, hati Chin Chin To Tiang sakit seperti disayat pisau, dia tidak menduga nama besarnya hari ini jatuh di tangan dua orang bocah ini, sedikit lengah, kembali dia didesak lagi oleh Sin Hyong. Si Ugoan Sutai terkejut sekali dan berteriak. Pusatkan pikiran. Memang, jika Chin Chin To Tiang sampai terluka, berarti tinggal dia seorang diri, dia pasti bukan lawan Sin Hyong, teriakannya, ada perasaan seperti bibir hilang gigi pun dingin. Chin Chin To Tiang sedikit menaikan semangatnya, kembali terdengar Ho Kuan Beng berteriak. Sudah dua, hihihi, murid-murid Gobi Pai kemampuannya hanya segini. Chin Chin To Tiang merasa hatinya jadi tegang, sehingga gerakannya jadi sedikit lamban, akibatnya pedang panjangnya sudah dihantam Sin Hyong hingga terlepas dari tangannya. Melihat ini, hati Si Ugoan Sutai jadi merasa berat, kebutannya segera menyerang tiga jurus, berkata. Hari ini kita kalah, di kemudian hari kita akan kembali lagi Ho Kuan Beng berteriak. Bagaimana Senin Sin Hyong? Aku telah membantumu, masa kata terima kasih pun tidak mau kau ucapkan. Hem Sin Hyong berkata, lebih baik kau jangan sampai bertemu aku lagi, ingat, lain kali tidak ada pengecualian. Selesai bicara dia memalingkan kepala. Sayang Syaulim Pai sudah kalah, Butong Pai kacau balau, hari ini aku hanya bisa bertemu dengan kalian tiga ketua perguruan, di lain hari, aku berharap bisa menghadapi sembilan ketua perguruan sekaligus. Nada kata-kata ini terlalu sombong, sampai wajah Ho Kuan Beng pun berubah mendengarnya. Si Ugoan Sutai marah berkata, sombong sekali, ingat, kami sembilan orang pada suatu hari. Pasti akan menghadapimu. Setelah berkata, dia memanggil kedua muridnya lari menuju utara. Di antara tiga ketua perguruan, keadaan Go Bipai yang paling parah, Ching Chentoti yang sendiri kalah, dan muridnya ada lima enam orang yang terluka, tidak tahan dia mengeluh. Baik-baik-baik, di kemudian hari kami pasti akan mencoba lagi ilmu silat Anda. Beberapa murid yang terluka dibopong oleh murid yang tidak terluka, sambil tertatih-tatih pergi menuju Go Bi San. Sing Hyong hanya melihat tiga ketua perguruan besar pergi, dia tidak mau memperdulikan lagi Ho Kuan Beng, dia pun langsung melesat pergi. Tadinya dia ingin buru-buru menolong orang, tapi terganggu oleh kejadian ini, sekarang waktu sudah hampir tengah hari. Sepanjang jalan Sing Hyong berlari terus, setelah lima hari, dia tiba di bawah pohon di depan rumah Hong Leng. Tapi ketika dia melihat ke dalam rumah, dia menjadi sangat terkejut. Dua bulan lebih, dia meninggalkan tempat ini, siapa sangka, hari ini melihatnya, keadaan di dalam rumah masih hampir sama dengan dua bulan yang lalu. Belum masuk ke dalam pintu, sudah tercium bau busuk bangkai, hampir saja membuat dia muntah, di dalam hati berkata. Apa yang terjadi, apakah Hong Leng masih belum menguburkan tiga mayat itu? Berpikir sampai di sini, tidak tahan dia jadi merinding, jika benar demikian, Hong Leng mungkin sudah tidak normal lagi. Pelan-pelan dia masuk ke dalam, setelah berteriak beberapa kali, tapi di dalam tidak ada seorang pun yang menyahutnya. Sing Hyong mengawasi lagi dengan teliti, tampak ini bukan rumah. Kosong, tidak tahan dia jadi merasa heran, maka dia masuk ke pekarangan ketiga, meloncat naik ke atap rumah. Dulu dia pernah bertemu dengan Sintung Tianmo, dewa tongkat setan langit, di sini, keadaan sekarang sama dengan waktu itu, tapi sekarang di pekarangan sebesar ini malah tidak ada satu orang pun, dia kembali berteriak, tetap saja tidak ada orang yang menyaut. Tujuan Sing Hyong datang ke sini adalah untuk meintat tolong, maka tidak banyak pikir lagi dia langsung meloncat ke bawah. Tapi setelah berputar dua kali, di dalam rumah, benar-benar tidak ada orang. Sing Hyong tertegun dan berteriak. On lo ciampu ee! On lo ciampu ee! Suaranya hanya menggema di pekarangan, sampai jendela rumah berbunyi keras dan bergetar, tapi tetap tidak ada orang yang menjawab. Tiba-tiba Sing Hyong teringat rumah makan itu, di dalam hatinya berpikir. Ong Leng sering ke sana, lebih baik aku ke sana menanyakan, siapa tahu dia sedang minum arak di sana. Setelah memutuskan, dia langsung berlari ke nimah makan itu. Saat ini walaupun siang hari, tapi karena dia sedang tergesa. Gesa, gerakannya laksana segumpal asap melesat ke dalam kota. Sampai di rumah makan itu, pelayan samar-samar masih mengenal dia sambil tersenyum berkata, Siowya mau menginap. Sing Hyong menggelengkan kepala dan berkata, apakah kau lihat Won Ong? Wajah pelayan jadi berubah, dia mengeluh. Jangan sebut dia lagi. Jangan sebut dia lagi. Dia dulu dewa, sekarang disebut setan juga tidak pantas. Kenapa tanya si Hyong tertekun? Pelayan menarik Sing Hyong ke pinggir, bisiknya. Apakah si Yowya tahu di rumahnya ada yang mati tiga orang? Sing Hyong menganggukan kepala, pelayan itu berkata lagi. Itulah, di rumahnya ada yang mati tiga orang, tapi sudah dua bulan lebih tidak dikuburkan, baunya sampai menyebar kemana-mana. Ku dengar di sana kalau malam hari sering ada setan muncul, beliau seperti orang gila tinggal di dalam rumah, kadang menangis, kadang tertawa, kadang keluar rumah, tapi begitu orang-orang melihat dia, langsung menghindar. Coba si Yowya pikir, bukankah dia jadi setan juga tidak pantas? Setelah selesai bicara, pelayan itu kembali berbisik pada Sing Hyong. Sekarang hari sudah hampir gelap, si Yowya jangan pergi ke sana lagi, memikirkan saja hatiku sudah merinding. Sing Hyong tidak bicara, di dalam hatinya berpikir, saat dia meninggalkan tempat itu, ongeleng masih baik-baik saja, kenapa hanya dalam waktu dua bulan, dia sudah berubah seperti ini? Dia tidak mengerti, tapi berpikir pasti ada yang tidak beres. Beberapa hari ini, dia terus berjalan mengejar waktu, di sepanjang jalan juga kurang makan, dalam hatinya berpikir, kenapa aku tidak tunggu sampai malam, baru ke sana melihatnya. Setelah memutuskan, maka dia memesan makanan pada pelayan, makan pelan-pelan sendiri. Ketika sore hari, Sing Hyong keluar dari rumah makan, melihat ke atas terlihat langit sudah gelap, sebuah bintang pun tidak ada, tidak tahan dia mengerutkan alisnya, diam-diam menghibur dirinya. Inilah cuaca terbaik untuk para setan keluar, tidak diduga setelah aku lari beberapa hari, malam ini malah harus menunjukkan cara menangkap setan. Dia berjalan pelan-pelan, malam gelap sekali, sedikit angin pun tidak ada, karena merasa sedikit gerah, maka dia melonggarkan bajunya, berjalan kira-kira 2M baru dia sampai di tempat itu. Walaupun waktu belum terlalu malam, di jalanan selain dia seorang, benar saja satu bayangan orang pun tidak ada. Dia sudah bertekad menyelidiki hal ini, terpaksa sebelum larut malam dia sudah kesini untuk bersembunyi, dia langsung meloncat ke atas benteng, tapi begitu dia melihat sekelilingnya, tidak tahan hatinya jadi merasa ngeri. Di ruangan pertama yang gelap itu, terlihat ada sesosok bayangan hitam sedang menyembah 3 peti mati itu, rambutnya panjang berurai ke bahu, sepintas melihatnya, orang jadi punya perasaan apa dia ini setan. Bayangan hitam itu tanpa bersuara menyembah dan menyembah lagi, Sin Hyong lama melihatnya, tapi dia masih terus menyembah tidak berhenti. Sin Hyong memperhatikan dan merasa bayangan hitam ini adalah hongleng, saat itu dia batuk sekali dan berteriak. On lo chiam poe ee. Bayangan hitam itu tidak memperdulikannya, terus saja menyembah 3 peti mati itu. Diam-diam Sin Hyong menarik nefas, tadinya dia ingin meloncat ke bawah, tapi dia tidak tahan dengan bau busuk mayat, setelah ragu-ragu sejenak, mendadak dia berteriak. On lo chiam poe ee, kau mau apa? Teriakannya menggunakan tenaga dalam, suaranya menusuk telinga, jangan kata manusia, walau setan pun jika mendengarnya pasti akan terkejut ketakutan. Benar saja, bayangan hitam itu terkejut, melihat dia berdiri di atas benteng, tanpa bicara apa-apa, dia langsung lari ke dalam. Sin Hyong bisa mendengar saat dia berlari, derap kakinya mengeluarkan suara duuk-duuk, sepertinya sedikit pun tidak bisa ilmu silat, tidak tahan dia jadi bingung, di dalam hati berkata, apakah ongeleng atau bukan? Seharusnya dia bisa ilmu silat. Setelah dipikir-pikir, dia tidak peduli siapa orang itu, yang pasti dia seorang manusia saja. Saat dia masih kecil, dia sering mendengar orang tua berkata, jika setan berjalan tidak mengeluarkan suara, orang ini langkahnya begitu berat, pasti bukan setan tapi seorang manusia. Ilmu silat Sin Hyong sangat tinggi, menurut logika dia tidak akan terpengaruh oleh cerita mistik ini, tapi ingatan di masa kecilnya sangat menempel, maka saat tadi di atas benteng, dia jadi ragu-ragu, tidak berani meloncat ke bawah. Suara kaki berjalan itu sudah hampir sampai di pekarangan kedua, baru Sin Hyong mengikuti masuk ke dalam. Dia melayang meloncat ke tanah, di dalam keadaan gelap gulita, karena dia tadi telat sejenak, maka MJ, In segera menemukan bayangan hitam itu, dia ada kesulitan sedikit. Mendadak di atas gunung buatan terdengar suara luut, pendengaran Sin Hyong tajam sekali, dia membalikan tubuh, terlihat satu bayangan orang melesat dalang. Gerakan orang ini sangat cepat, tadinya Sin Hyong mau bersembunyi, sebab dengan care ini baru bisa menyelidiki, tapi waktunya sudah tidak sempat, terdengar orang itu berteriak dingin. Siapa yang berdiri di sana tanpa sadar Sin Hyong berkata, Aku Senin Sin Hyong. Orang itu menghentikan langkahnya berkata lagi, ada keperluan. Apakah kau datang ke sini saat dia bicara suaranya dingin sekali, sepertinya tidak begitu memandang Senin Sin Hyong, maka dia terus mendesak Sin Hyong menanyakan tujuannya datang ke sini. Sin Hyong menggerakkan tubuhnya sedikit dan berkata, Aku ada perlu mencari Tabipong, apakah dia ada di rumah? Setelah berkata, kejadian dulu seperti terulang lagi, ketika dia pertama kali datang ke sini, dia bertemu dengan Sin Tung Tianmo, kali ini, tidak tahu bertemu dengan siapa lagi. Orang itu tertawa, dengan dingin mengucapkan dua kata, sudah mati. Sin Hyong sedikit tergetar, tapi dia pikir orang tadi pasti seorang manusia, kecuali wajahnya tidak terlihat jelas, perawakan orang itu mirip sekali dengan Ong Leng, saat itu berkata lagi, Biar aku mencari dia, tadi di sini ada satu orang. Bayangan hitam itu maju dua langkah, tapi jaraknya masih ada lima tombak, karena langit hitam, di dalam ruangan juga gelap, maka Sin Hyong masih tidak bisa melihat jelas wajah orang ini. Orang itu seperti sengaja menjaga jarak dengan Sin Hyong, setelah Sin Hyong berkata, melihat orang itu diam, Sin Hyong jadi merasa heran, tanpa mempedulikannya lagi, langsung berjalan ke dalam. Tapi baru saja melangkah dua langkah, mendadak orang itu dengan dingin berteriak, berhenti. Sin Hyong menghentikan langkah, menekan wajah dengan dingin berkata, kenapa? Ternyata dia telah mendengar nada bicara orang itu penuh dengan permusuhan, maka dia pun membalas dengan jawaban dingin, malah lebih dingin daripada orang itu. Orang itu tertawa dan berkata, tidak percuma disebut Kim Kau Kiam Hek Sin Hyong tergetar, di dalam hatinya berpikir. Orang ini pun tahu julukanku, seharusnya bukan orang yang tidak punya nama, saat itu berkata, bagaimana? Apakah Anda pun bisa menyebutkan nama Anda dengan aneh orang itu berputar dua kali dan berkata, sudah bagus aku tidak mencari kau, untuk apa kau datang ke sini? Sin Hyong maju lagi dua langkah dan berkata, siapakah setelah berkata, lima jarinya sudah menyentuh senar gitarnya. Berjaga-jaga jika orang itu mendadak menyerang. Orang itu dengan dingin berkata, Sin Tung Tian Mu apa kau kenal dia? Sin Hyong menganggukan kepala, tapi berteriak, Ong Lo Chiampu E. Orang itu tertawa dingin dan berkata, bagus jika kau kenal, Ong Leng sudah mati. Tubuhnya mendadak menerjang ke depan, dan menghantam dengan telapak tangannya. Sin Hyong melihat ke atas, baru melihat orang ini hanya memiliki sebelah tangan kanan. SSST dia mencabut Kim Kau Po Kiam, kilatan sinar pedangnya, membuat seluruh pekarangan jadi sedikit terang, dengan mendengus dia berkata, orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki juga berani menyombongkan diri. Serangan pedang ini ditujukan pada tangan kirinya, orang itu mendengus dingin. Bagus! Telapaknya dibalik lalu ditegakkan seperti golok, timbul gulungan angin yang amat dasyat, menghantam ke arah Sin Hyong. Sin Hyong menggetarkan ujung pedangnya. Namamu juga tidak berani disebutkan, orang macam apa kau ini? Telapak tangan orang itu belum sampai, jurus pedang Sin Hyong sudah tiba lebih dulu, tepat di saat ini, terlihat ada satu orang dengan sempoyongan datang mendekat, tubuhnya hampir saja jatuh ke dalam gulungan pedang. Kedua orang bertarung jadi ragu-ragu sejenak, Sin Hyong berteriak. On Lo Chiampo E! Bayangan hitam itu belum sempat menjawab, angin pukulan orang itu sudah datang menekan. Sin Hyong menjadi marah, dia menggerakkan pedangnya, terdengar huut-huut pedangnya membelah angin, orang itu tidak berani melukai bayangan hitam itu, dia membalikan tubuh, jarinya mencengkram pedang Sin Hyong. Bayangan hitam yang datang ini memang benar ongeleng, dia bukan saja datang menubruk, malah menyusup lagi ke dalam angin pukulan orang itu. Sin Hyong terkejut. On Lo Chiampo E! Kenapa kau ini? Sin Hyong mengira dia mau bunuh diri, saat pedangnya menyerang tubuhnya melesat maju menangkap dan menarik kembali ongeleng. Ongeleng bukan saja tidak berterima kasih, malah melototkan matanya dan bertanya, siapa kau? Senin Sin Hyong jawab Sin Hyong. Sambil bicara, dia menghadapi serangan telapak tangan orang itu, dalam sekejap mata, dia sudah merubah tiga jurus pedang, baru bisa menghindar serangan dasyat orang itu. Sin Hyong menghela nafas panjang dan berkata, On Lo Chiampo E! masih ingat aku Senin Sin Hyong? Ongeleng memutar matanya dua kali, bengong berkata, Senin Sin Hyong? Senin Sin Hyong itu permainan apa? Sin Hyong jadi merasa kecewa sekali, di dalam hatinya berpikir, orang ini sudah lupa ingatan, apakah sudah dikerjain orang? Kejadian ini hanya dalam sekejap mata, setelah dia berpikir, lalu menotok Goan Mahiat orang itu dan berkata, kau menggunakan karu sesat apa, membuat dia jadi begini? Pedangnya berturut-turut menyerang, setiap serangannya adalah serangan membunuh, terlihat hawa pedang seperti pelangi, dalam sekejap sudah menyerang tujuh-delapan jurus. Jurus pedang bagus orang itu berteriak, tubuhnya berputar, telapak tangannya mengeluarkan angin pukulan seberat gunung, setiap sabutan pedang Sin Hyong, selalu ditangkis ke samping oleh dia, tidak tahan hati Sin Hyong jadi tertekan, maka menyerang lagi sepuluh jurus lebih. Diam-diam Sin Hyong terkejut, di dalam hati berkata, ilmu silat orang ini sangat tinggi, tampaknya di atas para ketua sembilan perguruan silat, entah dari mana dia datangnya. Di dalam hati orang itu pun dam-diam terkejut, di dalam hatinya berpikir, kata-kata Sin Tung Tian Mo sedikit pun tidak membesar-besarkan, Ong Leng ada dalam perlindungan seperti dia, tidak heran kalau harus lari karena tidak bisa melawannya. Kedua orang ini masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri, dan masing-masing telah menyerang tujuh-delapan jurus. Di dalam pekarangan ini tadinya ditutupi oleh hawa dingin menyeramkan, tapi sekarang keadaannya jadi lain, sinar pedang beradu dengan telapak angin, hawa membunuh menyembur ke langit, menggetarkan jendela-jendela sampai berbunyi keras. Setelah bertarung beberapa saat, gerakan orang itu sedikit melamban, tapi Sin Hyong semakin bertarung semakin semangat. Setelah bertarung 20 jurus lebih, Sin Hyong membentak, sinar pedangnya berkelebat, terdengar suara red lengan baju orang itu sudah dipotong oleh Sin Hyong. Wajah orang itu berubah, sekuat tenaga dia menyerang dua jurus, lalu meloncat keluar dari pertarungan. Mana Sin Hyong mau melepaskan dia, dia bersama pedang menjelma jadi satu sinar pelangi, kembali menerjang dia. Orang itu mengayunkan telapak anginnya dan berteriak, kau kira aku takut padamu. Sin Hyong menyerang dari atas, di udara membentuk dua bunga pedang, dengan hawa yang amat dingin memotong ke arah lengan kirinya. Menyerang dari udara, adalah kehebatan jurus Kim Kau Kiam, orang itu berkelebat mencoba menghindar, tapi dua jurus Sin Hyong ini sulit ditebak arahnya, sinar pedang berkelebat, rambut di kepalanya sudah dipotong sebagian. Setelah berhasil, Sin Hyong tidak memberi ampun pada lawannya, mengambil kesempatan tubuhnya turun ke bawah, jurus pedangnya kembali menerkam. Berturut-turut ga menyerang lagi beberapa jurus, satu jurusnya lebih cepat dari jurus sebelumnya, pada saat ini mendadak Ong Leng yang ada di tanah berteriak. Sesak sekali. Sin Hyong yang sedang menyerang, jadi terganggu oleh berteriakannya, sehingga sedikit lambat, kesempatan ini diambil orang itu untuk meloncat keluar dari pertarungan dan kabur. Ong Leng berguling bangkit berdiri, sambil membereskan rambutnya yang kacau lalu berdiri bengong menatap Sin Hyong. Ong Lo Chiang Puwe, kau sudah sadar kau apakah Senin Tai Hiap? Sin Hyong mengiakan, mendengar itu Ong Leng kembali mengeluh panjang. Senin Tai Hiap, untuk kedua kalinya kau menyelamatkan nyawaku, budi sebesar ini entah harus bagaimana aku membalasnya? Sin Hyong tidak mengerti, di dalam hatinya berpikir, waktu pertama kali dia menolong dia masih bisa mengerti, kali itu tidak bisa dihitung menolong, tadi dia seperti orang gila, saat ini mendadak sadar, tapi bicaranya malah lebih membingungkan lagi. Ong Leng melihat Sin Hyong sekali dan berkata, kalau aku tidak menceritakannya, Senin Tai Hiap tentu tidak akan mengerti, tapi walaupun aku telah ditolong oleh Senin Tai Hiap, tapi mungkin nyawa aku juga tidak akan lewat tiga hari, hei! Keluhannya membelah langit malam yang hening, Sin Hyong semakin tidak mengerti dan berkata, Ong Loh Chiam Pue, malah membuatku tambah bingung, Ong Leng menyelah. Tentu saja, tapi, aku akan katakan satu orang mungkin Senin Tai Hiap bisa ingat. Apakah Sin Tung Tian Mo itu Ong Leng menganggukan kepala? Betul. Sejak dia dikalahkan oleh Senin Tai Hiap, orang ini tidak mau terima. Entah bagaimana dia membawa keluar Im San Kho Aimo, manusia aneh dari gunung dingin, Cucou, mereka berdua. Yang satu kakinya buntung, yang satu tangannya buntung, tapi nyawa kedua orang itu telah diselamatkan dari kematian olehku. Sin Hyong teringat perihal Sin Tung Tian Mo itu, tahu dia tidak bohong, tapi mendengar orang itu adalah Im San Kho Aimo Cucou, hatinya diam-diam terkejut lagi. Ong Leng mengeluh dan berkata, Cucou pun datang padaku meminta pitu itu. Bagaimana aku bisa tahu di mana keberadaan petara hasia itu? Aku tahu di mana petara hasia itu berada, Ong Leng menggoyang-goyang tangannya. Tidak usah katakan, mereka hanya mencari-cari alasan saja, sebenarnya, tujuan mereka hanya ingin membunuhku saja, tapi karena takut menimbulkan amarah dunia persilatan, makanya mencari satu alasan yang dibuat-buat. Sin Hyong berpikir benar juga, bagaimanapun Ong Lo Chiampo Ae pernah menyelamatkan nyawa mereka, jika kedua orang itu tidak mencari satu alasan, kedua aliran hitam dan putih mungkin tidak akan mengampuni mereka. Ong Leng melanjutkan. Begitu Cucou datang langsung menotok pekbuyai hiatku, jalan darah ini adalah tempat berkumpulnya ratusan saluran darah, kira menotoknya tergantung, bisa menentukan mati atau hidupnya seseorang, totokan insan koaimu khusus sekali, begitu menotok membuat aku semakin hari semakin sakit, akhirnya aku tidak bisa tahan lagi, pikiranku jadi kacau, jadi lupa ingatan. Orang ini sungguh keji, keluh Sin Hyong. Ong Leng batuk sekali sambil tertawa pahit berkata, ingin mati tidak bisa mati, ingin hidup tidak bisa hidup, malah lebih baik jadi orang jila, dalam keadaan tidak sadar aku minum lagi obat penghilang ingatan buatan sendiri, maka ingatan aku jadi. Semakin kacau. Sin Hyong mengeluh, imsan koaimu dan sin tungtianmu ini terlalu keji, lain kali jika bertemu lagi dengan aku, akan aku cincang mereka. Setelah berkata sejenak, saat ini nafas Ong Leng sedikit sesak, tiba-tiba Sin Hyong teringat nyawanya hanya tinggal tiga hari, tidak tahan dia jadi terkejut dan berkata, Ong Lo Chiang Poe, apakah luka di pekau ya hiat itu kambuh lagi? Ong Leng menganggukan kepala, nafasnya juga semakin berat. Buru-buru Sin Hyong menghampirinya. Cepat duduk, biar aku melihat bagaimana lukanya. Sebenarnya, terhadap pengobatan dia sama sekali tidak mengerti, tapi mengenai luka terpukul, semua pesilat biasanya tahu, Sin Hyong mau melihatnya, itu pun karena ingin menggunakan tenaga dalam mencoba mengobatinya. Ong Leng tersenyum tanda terima kasih dan berkata, Terima kasih Senin Tai Hiap, jalan darah utamaku sudah putus, nyawaku sudah tidak tertolong lagi. Hati Sin Hyong jadi merasa berat, tepat di saat ini, mendada ada orang dengan dingin berkata, Betul. Kau segera saja melapor ke pintu neraka? Sin Hyong membalikan tubuh, terlihat di pintu berdiri dua orang, walau hari sangat gelap, tapi Sin Hyong masih bisa melihat dua bayangan hitam ini adalah Im San Ko Aimo dan Sin Tung Tian Mo. Amarah Sin Hyong tidak tahu harus disalurkan kemana, begitu melihatnya amarahnya seperti mau meledak saja, maka dia berkata, Kalian datang pada waktu yang tepat. Sin Tung Tian Mo tertawa dingin. Bocah, jangan terlalu sombong. Setelah berkata, kedua bayangan orang itu sudah berkelebat masuk ke dalam. Im San Ko Aimo berkata dingin. Adik, bagus sekali, hanya satu orang yang tahu masalah ini, kita tutup mulutnya, jangan biarkan dia hidup lagi. Dua orang ini adalah pecundangnya Sin Hyong, tapi jika mereka berdua bersama-sama mengeroyok keadaannya akan berbeda, walaupun lukanya kamu, Ong Ling tetap merasa khawatir. Senintai Hiap, kau cepat pergi. Sin Hyong tertawa dingin, lalu berkata, Ong Lo Chiang Poe, ada aku di sini, siapa yang berani mengganggumu, akan kukuliti orang itu. Bicaranya tegas, Ong Ling yang mendengar, sampai mencucurkan air matu, terima kasih. Sin Tung Tian Mo pun mendengar dengan dingin berkata, Toa Ko, kau dengar tidak? Ada orang mau menguliti kulit kita dua. Bersaudara. Setelah berkata dia mendengus dingin lalu membentak, Bocah, jangan sombong, lihat seranganku. Tongkatnya bergulung-gulung menyerang, di bawah tongkat timbul angin keras sampai pasir batu berterbangan, kekuatannya bisa dibayangkan. Sin Hyong mundur sedikit, lalu mengayunkan pedangnya, terdengar terang meminjam tenaga bentrokan itu dia meloncat ke atas, saat dia turun pedangnya menusuk pada Im San Ko Aimo. Sekali dia bergerak, tidak saja meloncat melewati Sin Tung Tian Mo juga menusukan pedang pada Im San Ko Aimo. Gerakannya tampak indah sekali, walaupun Ong Ling terluka parah, tapi menyaksikan itu tanpa terasa berteriak, gerakan indah. Im San Ko Aimo mendengus, dia tidak segera membalas serangan, matanya sekali mengerling, Sin Tung Tian Mo yang ada di belakang langsung mengerti maksudnya, Im San Ko Aimo mundur ke belakang, Sin Tung Tian Mo maju ke depan. Serangan Sin Hyong tidak menemui sasaran, tubuhnya turun ke bawah, tapi Sin Tung Tian Mo tidak membiarkan Sin Hyong menginjakan kakinya ke tanah, pengkatnya dengan dasyat disapukan ke kaki Sin Hyong. Jurus ini sungguh sadis sekali, jika Sin Hyong balas menyerang, Im San Ko Aimo saat ini berdiri di sisi di tempat yang menguntungkan, tidak penulis serangan Sin Hyong bagaimana, dia bisa mengambil kesempatan mencuri serangan. Ong Ling berteriak, dia tidak menyangka kedua setan tua ini bisa bekerja sama begitu sempurna, dalam keadaan mengkhawatirkan Sin Hyong, WAA dia memuntahkan darah segar, dan orangnya jatuh pingsan. Saat ini Sin Hyong sedang turun ke bawah, melihat Sin Tung Tian Mo menyerang dirinya, dengan tenang ujung pedangnya menyentil, saat ini Im San Ko Aimo pun menghantam dengan telapak tangannya, tapi tidak disangka, tubuh Sin Hyong bisa naik lagi sedikit ke atas, sehingga jurus kedua orang itu jadi gagal, tidak mengenai sasaran. Dalam sekejap, Sin Hyong menggetarkan pegangan pedangnya, dua gulungan angin menyembur keluar, secepat kilat menusuk pada kedua orang itu. Im San Ko Aimo terkejut, dia memutar tubuhnya dan berteriak, adik, kau serang sisi punggungnya. Sin Tung Tian Mo segera memutar tubuhnya, menghindar berhadapan dengan Sin Hyong, tongkatnya menyapu ke pinggang. Sin Hyong Im San Ko Aimo pun tidak membuang waktu, dia iei putar ke belakang Sin Hyong dan telapak tangannya menyerang. Sin Hyong belum menginjakan kakinya, jadi sehebat apapun kemampuannya, dia tidak bisa menggerakannya jurusnya dengan leluasa, sedangkan dua orang musuhnya berturut-turut menyerang, tidak memberi kesempatan pada dia untuk bisa membalas serangan. Diam-diam hati Sin Hyong tergetar, saat ini sebuah telapak dan sebatang tongkat secara bersamaan menyerang dia, melihat situasinya dia hanya bisa menghadapi sebelah sisi, ketika matanya menyapu, dia menemukan titik kelemahan di lengan kiri Im San Ko Aimo, sedangkan serangan tongkat Sin Tung Tian Mo tinggal satu kaki saja, dalam sekejap mati ini, dia tidak banyak pikir lagi, dia menyabatkan pedang pusakannya ke tempat yang lemah itu. Walaupun disebut titik lemah, tapi masih dalam lingkup kekuatan jurus kedua orang itu, dengan kehebatan sabetannya, kedua orang ini pernah dikalahkan dia, jadi siapapun tidak berani terlalu mendesak, sedikit saja kedua orang itu ragu-ragu, tubuh Sin Hyong sudah berdiri mantap di atas tanah. Kedua orang itu sadar telah tertipu, lalu masing-masing berteriak sekali, mendadak mereka saling bertukar tempat, kekosongan tadi sekarang berubah menjadi titik mematikan, kekuatan pukulan telapak dan tongkatnya juga bertambah berlipat ganda daripada yang tadi. Tapi, Sin Hyong sudah menginjakan kakinya di tanah, tentu saja dia jadi jauh lebih lincah daripada di udara SSST. SSST dia menusukan pedang dan tubuhnya langsung meloncat ke belakang. Wajah Sin Hyong tampak keheranan, dia tidak menduga setelah kedua orang ini bersatu menyerang, kekuatannya bisa sedasyat ini, Sian Songko Goat, perguruan Xiao Ling, dan para pesilat tinggi Kun Lun, Gobi dia pernah menghadapinya, tidak peduli keroyokan atau satu persatu, tampaknya tidak sehebat kedua orang ini. Diam-diam dia menarik nafas, di dalam hati berkata, untung aku sudah makan hosyu oh ribuan tahun, jika tidak, hari ini aku pasti sudah kalah. Begitu Insan Ko Aimo dan Sin Tung Tianmo melihat Sin Hyong mundur, semangat kedua orang itu jadi meninggi, Sin Tung Tianmo terawa dan berkata, hehehe, mau lari? Insan Ko Aimo melanjutkan, ingin lari juga tidak akan bisa. Kedua orang itu sambil bicara, sambil bersama-sama maju ke depan mendesak Sin Hyong. Sin Hyong tidak bicara, tapi di wajahnya sudah penuh dengan hawa membunuh, dia memegang rat-rat pedang pusakannya, sekarang jarak kedua orang tidak sampai satu tombak, begitu mendengus dingin Sin Hyong berkata, sebenarnya siapa yang tidak bisa melarikan diri mendadak pedangnya menyerang pada dua orang itu. Insan Ko Aimo tertawa dingin, kelima jari tangannya mencengkram dan berteriak, sapu bawahnya. Serangan cakarnya sangat cepat, Sin Tung Tianmo juga benar-benar menyapukan tongkatnya ke arah kaki Sin Hyong. Dalam hati Sin Hyong berpikir, kalian sambil bertarung sambil mengatakan jurusnya, siasat apa ini? Otaknya memutar, pedangnya ditarik sedikit, dengan cepat memotong lima jari insan Ko Aimo, tidak menunggu jurusnya habis, pedang panjangnya memotong melintang, kembali menusuk ke arah Tian Kang Hiat Sin Tung Tianmo. Jurus ini adalah dengan menyerang-menahan serangan, Sin Tung Tianmo hanya punya satu kaki, tentu saja gerakannya tidak selincah Sin Hyong, walaupun dia bergerak lebih dulu, tapi Sin Hyong yang bergerak belakangan sampai lebih duluan. Tapi teriakan imsan Ko Aimo tadi, sebenarnya mengandung siasat busuk, jika pedang Sin Hyong menusuk ke bawah, maka tongkat Sin Tung Tianmo dengan sendirinya akan mendongkel ke atas, maka tangan kanan imsan Ko Aimo dirubah jadi memukul, dan posisi Sin Hyong yang terbuka, menunggu dia sadar, maka Sin Tung Tianmo benar-benar menyapukan tongkatnya ke bagian bawah Sin Hyong. Dua orang bekerjasama, yang satu menyerang yang saru bertahan, kerjasamanya sangat sempurna, jika pedang Sin Hyong tidak menyabet melintang, walaupun tidak terluka parah, juga akan kehilangan kesempatan menyerang. Sin Tung Tianmo sedikit tergetar berteriak. Bagus! Imsan Ko Aimo kembali telapak tangannya menyerang dan berteriak. Pukulan tanganku ini pun cukup bagus. Yang satu mundur yang satu maju, mendadak tongkat berubah jadi telapak tangan, Sin Hyong jadi naik pitam, dia melintangkan tubuhnya, kembali menggunakan kerok yang beberapa hari lalu, saat menghadapi ketua perguruan Godi, Kun Lun dan Tiang Pek, memaksa mendesak ke arah Sin Tung Tianmo. Dengan demikian, pukulan telapak tangan Im San Ko Aimo jadi memukul angin, tapi tekanan pada Sin Tung Tianmo juga tidak berkurang. Im San Ko Aimo jadi terkejut, berturut-turut dan menyerang tiga jurus telapak tangan, mulutnya juga berteriak-teriak agar Sin Tung Tianmo merubah jurusnya, tapi sayang gerakan Sin Hyong jauh lebih cepat daripada dia, Sin Tung Tianmo tetap saja tidak mampu melepaskan diri dari tekanan Sin Hyong, tidak saja begitu, setelah tiga jurus bertarung, Sin Tung Tianmo menjadi gelisah sekali, sampai bercucuran keringat. Sin Hyong dingin berkata, bagaimana? Apa kau bisa melarikan diri setelah berkata, dia menambah serangannya, baju di punggung Sin Tung Tianmo sudah dirobek pedangnya. Im San Ko Aimo pun terus berteriak-teriak, meningkatkan serangan telapak tangannya, laksana gelombang lautan bergulung-gulung menerjang Sin Hyong. Sin Hyong hanya bergerak mengikuti Sin Tung Tianmo, hawa membunuh di wajahnya belum hilang dan sekali berteriak. Kau tidak boleh dibiarkan hidup sinar pedang berkelebat, terdengar suara keras-keras lengan kiri Sin Tung Tianmo sudah dipotong Sin Hyong, saking sakitnya dia sampai menjerit kesakitan, tubuh Sin Tung Tianmo yang besar terpental sejauh dua tombak lebih. Darah segar mengalir deras, dengan tabah Sin Tung Tianmo segera membalikan tangan menotok jalan darahnya, menghentikan darah yang mengalir, wajahnya jadi semakin menakutkan orang. Im San Ko Aimo tergetar, dia bergerak mundur ke belakang, tapi Sin Hyong sudah membalikan tubuhnya. Sin Hyong dengan dingin berkata, aku hanya meninggalkan dia satu tangan satu kaki, kau juga tidak terkecuali. Hati Im San Ko Aimo menjadi dingin, tanpa sadar mundur lagi ke belakang dua langkah. Sin Hyong melihat sekali pada Ong Leng yang tergeletak di tanah, terpikir keperluan dia datang ke sini waktunya tinggal sedikit. Setelah mendengus, langsung maju menyerang lagi. Ilmu silat Im San Ko Aimo tidak lemah, sebenarnya mampu menahan Sin Hyong beberapa saat, tapi setelah melihat Sin Tung Tian Mo terluka, hatinya jadi resah. Ketika Sin Hyong datang menyerang, dia kembali melesat menghindar. Kau masih mau melarikan diri kata Sin Hyong, SSST pedangnya menyerang ke atas kepala dia. Telapak tangan Im San Ko Aimo diangkat menghantam pedang pusakannya Sin Hyong. Sin Hyong tertawa keras. Jurus ini cukup bagus. Ternyata kata-kata ini adalah yang dikatakan Im San Ko Aimo tadi, saat ini digunakan oleh Sin Hyong dengan tepat sekali, setelah berkata, bayangan pedang ikut berkelebat, laksana kilat menusuk bawah tubuhnya Im San Ko Aimo. Im San Ko Aimo terkejut, tapi dia adalah seorang penguasa setempat, saat hatinya tergetar, tapi jurusnya tidak terlihat kacau. Telapak tangannya menghantam dan berkata, hem-hem tidak berhasil. Pukulan telapak tangannya telah menggunakan seluruh tenaga dalamnya, tenaganya amat dasyat, tusukan pedang Sin Hyong itu hampir saja dipukul ke ramping. Sin Hyong marah sekali, dia menggutarkan pergelangan tangannya SSST kembali pedangnya menyerang, arah pedangnya tetap mengarah kaki kiri Im San Ko Aimo. Di luar dia tampak lembut, tapi di dalam hati dia umat keras, serangan pedang kali ini, jauh lebih cepat daripada yang tadi, juga lebih keji. Im San Ko Aimo sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi tetap tidak bisa menahan serangan Sin Hyong, tubuhnya dipaksa berputar-putar, tapi hawa dingin pedang lawannya masih saja berputar-putar di atas kakinya. Keadaan hatinya persis sama dengan Sin Tung Tian Mo tadi, seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin, saat ini Ong Leng yang ada di atas tanah sudah siuman, melihat ini tidak tahan berteriak memuji dan berkata, Senin Tai Hiap, bagus sekali. Ketika matanya melihat ke tempat lain, mendadak melihat Sin Tung Tian Mo jatuh terduduk tidak jauh darinya, sebelah lengannya sudah buntung, dia tahu Sin Hyong telah membalaskan dendamnya, dia jadi terkejut dan senang sekali, sehingga tidak bisa bicara lagi. Saat ini Sin Hyong sedang mendesak acucou, ketika mendengar suara Ong Leng, dia juga berteriak keras. Ong Loh Chiam Poe, aku akan membuat mereka tinggal satu tangan dan satu kaki, supaya mereka serasi menyebut persaudaraannya. Bagus, bagus teriak Ong Leng. Baru saja dia selesai berkata, satu bayangan hitam menerjang dari atas ke bawah sambil berkata marah. Biar aku bunuh kau dulu, supaya balik modal. Ternyata orang ini adalah Sin Tung Kian Mo, walaupun dia sudah terluka, tapi dibandingkan dengan Ong Leng, tentu saja lebih kuat beberapa kali, Ong Leng sedang merasa senang, tidak mengira akan terjadi hal ini, menghindar pun sudah tidak keburu, akhirnya bahu kirinya terkena pukulan telapak tangan. Dalam sekejap, terdengar dua jeritan mengerikan, dua bayangan orang berguling-guling di tanah. Satu bayangan itu adalah Im San Ko Aimo, dan yang satunya lagi adalah Ong Leng. Ternyata saat Sin Tung Tian Mo memukul Ong Leng, kaki kiri Im San Ko Aimo juga dipotong oleh pedang Sin Hiong. Walaupun Sin Tung Tian Mo telah memukul Ong Leng sampai jatuh berguling-guling, tapi tenaganya sudah berkurang banyak, walaupun demikian, Ong Leng yang sudah terluka tetap tidak mampu menahannya, dia kembali jatuh pingsan. Sin Tung Tian Mo pun bergoyang-goyang, tapi wajahnya tampak tawa bengis. Sin Hiong marah sekali, selangkah demi selangkah maju mendesat. Sin Tung Tian Mo sedikit pun tidak merasa takut dengan dingin berkata, Akhirnya aku berhasil mengembalikan sedikit modal. Perkataannya belum selesai, Sin Hiong sudah menyabetkan pedangnya beek buuk sinar merah menyembur, tanpa bersuara sedikit pun tubuh Sin Tung Tian Mo yang besar itu sudah roboh di atas genangan darah. Saking marahnya wajah Sin Hiong sampai menjadi merah, dia membalikan tubuh, terlihat Im San Ko Aimo masih sedang meronta-ronta di sana. Sin Hiong dengan dingin berkata, Kalian juga tidak akan kuampumi hari ini. Sekuat tenaga Im San Ko Aimo merayap dua langkah, tapi karena kaki kirinya sudah dipotong, lukanya lebih parah daripada Sin Tung Tian Mo. Setelah merayap beberapa langkah, dia kembali tergeletak di sana tidak bisa bergerak. Pedang pusaka Sin Hiong bergetar, sejak dia turun gunung, baru hari ini dia membunuh orang. Malam sudah larut, Sin Hiong tidak mau membuang waktu lagi, dia sudah maju menerjang dan berteriak. Kau juga tidak bisa ditinggalkan hidup. Dia menusukan pedangnya ke bawah, walaupun Im San Ko Aimo sudah terluka parah, tapi ilmu silatnya belum hilang semua, dia berguling di tanah, siapa sangka gerakan pedang Sin Hiong sangat cepat keraat satu lagi lengan Im San Ko Aimo terpotong. Melihat dia tidak bakal bisa hidup lagi, Sin Hiong buru-buru berlari ke sisi Ong Leng, mencoba merabah dengan tangannya. Terasa dadanya masih ada sedikit hangat, pelan-pelan menepuk bunggungnya, akhirnya Ong Leng siuman kembali. Sin Hiong berteriak. Ong Lo Chiang Poe, mereka berdua sudah kubunuh, wajah Ong Leng tampak berseri, katanya. Senin Tai Hiap, terima kasih. Perkataannya sangat pelan, setelah berkata, dadanya naik turun cepat sekali, Sin Hiong jadi terkejut, buru-buru berkata, Lo Chiang Poe jangan bicara, istirahatlah sebentar. Ong Leng dengan pelan menggelengkan kepala sambil tertawa pahit berkata, Senin Tai Hiap, cepat bawa aku ke dalam kamar, ada yang mau kubicarakan padamu. Sin Hiong menggotong dia masuk ke dalam kamar, di dalam kamar gelap sekali, untungnya dia sudah bering-berdiam di tempat gelap, jadi matanya sudah terbiasa, saat itu dia membaringkan Ong Leng di atas ranjang yang penuh dibu dan bertanya. Kau tunggu sebentar, biar aku mengambil air dulu. Ong Leng mengulurkan tangan menarik dia dengan susah payah berkata, Apa kau punya pemetik api? Sin Hiong mengeluarkan pemetik apinya dari dalam kantong lalu menyalakan lampu, Ong Leng menunjuk dengan jari, dengan lemahnya berkata, Cepat! Cepat b, berikan botol itu padaku. Sin Hiong menurut, mengambil dan memberikan pada dia, Ong Leng mengambil dua butir obat dan memakannya, keningnya keluar keringat panas, wajahnya sedikit memerah dan berkata, Senin Tai Hiap datang ke sini, pasti ada keperluan. Saat dia bicara, suaranya sudah lebih enak terdengar, Sin Hiong tidak segan-segan, langsung menceritakan Cui Giyok yang telah terkena racun, Ong Leng mendengar dan terdiam. Sin Hiong jadi gelisah dan berkata, Lo Cian Pue, apakah dia masih bisa tertolong? Teringat dirinya sudah berlari selama 5-6 hari walaupun ada Giyok Siolong Kun di sisi Cui Giyok, tapi tidak tahu racunnya sudah jadi separah apa, kegelisahannya tampak jelas di wajahnya. Ong Leng tetap tidak memperdulikan, wajahnya nampak sedang berpikir keras. Sin Hiong tidak berani mengganggunya, diam duduk di samping, tapi hatinya sangat risau. Setelah beberapa saat, baru mendengar Ong Leng berkata, racunnya Gou Ki Tian Chun sangat ternama di dunia, menurut, aturan, sebelum aku melihat dengan metu kepala aku sendiri, Itu, aku tidak seharusnya sembarangan mengobatinya, tapi keadaan Senin Tai Hiap berbeda. Sin Hiong dengan perasaan terima kasih menghela nafas, Ong Leng kembali berkata, Senin Tai Hiap bisa mengambil selembar kertas di dalam laciku, aku bacakan beberapa macam obat, silahkan Senin Tai Hiap mencatatnya, cepat pergi ke kota membeli obatnya, jika ada yang kurang 1-2 macam obat, maka aku bisa memikirkan care lainnya. Setelah berkata, dia sendiri mengambil lagi 2 butir obat dan memakannya, Sin Hiong mengambil kertas putih, mencatat obat yang dibacakan Ong Leng. Senin Tai Hiap cepat pergi dan cepat kembali lagi, aku punya cukup waktu menunggu kau kembali. Sin Hiong tanpa sungkan dan berkata, jaga diri Anda, Sin Hiong segera pergi. Jarak ke kota tidak jauh, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh dalam sekejap dia sudah tiba. Masuk ke dalam kota, dia mendapatkan 1 toko obat, menunggu cukup lama baru toko itu membuka pintu, Sin Hiong memberikan resepnya, begitu pemilik toko obat melihat, lalu menggelengkan kepala dan berkata, dari 5 macam obat ini, kami hanya punya 2 macam Sin Hiong jadi gelisah dan bertanya, apa ada di toko lain? Aku tidak tahu, kata pemilik toko sambil mengerutkan alisnya. Sin Hiong tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa kembali lagi ke jalan, setelah lama mencari, baru mendapatkan 1 toko lagi, toko ini kelihatannya jauh lebih besar daripada yang tadi, Sin Hiong mengetuk-ngetuk pintu, tapi di dalam tidak ada yang menyaut. Dia jadi sedikit gelisah, sambil mengetuk pintu Fimbil berteriak keras, setelah beberapa saat baru mendengar di dalam ada orang bertanya, siapa? Sin Hiong buru-buru berkata, tolong buka pintunya, aku mau membeli obat, nanti ku bayar lebih banyak. Orang itu pelan-pelan menyalakan lampu, walaupun Sin Hiong terburu-buru, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup lama menunggu dia menyiapkan obatnya, In Hiong memberikan resep obatnya pada dia, begitu orang itu melihat, dengan keheranan bertanya. Tapi Pong sudah sembuh. Sin Hiong terpaksa menyahut, tapi tidak mau bercerita panjang lebar. Orang itu mencari-cari, hampir menghabiskan waktu satu jam, baru mendapatkan empat macam obat dan berkata, masih ada satu macam lagi, Cian Cuting tapi di tokoku sudah habis. Sin Hiong berpikir kurang satu macam tidak apalah, maka dia menyuruhnya segera meramu, setelah beberapa saat, orang itu baru selesai meramunya, Sin Hiong memberi dia satu tel perak, langsung keluar dan secepatnya berlari kembali ke rumah Ong Leng. Pulang pergi, dia hampir menghabiskan waktu tiga jam lebih, sungguh dia menjadi gelisah sekali, saat dia tiba di kamarnya Ong Leng, di sebelah timur sudah tampak keputihan. Sin Hiong melangkah masuk ke pekarangan ketiga, mendadak melihat di dalam kamar Ong Leng lampunya sudah padam, tidak tahan dia jadi terkejut, maka buru-buru masuk ke dalam. Tapi, baru saja tubuhnya masuk setengah, serangkum angin dingin datang menerpa wajahnya. Sin Hiong tergetar, lima jarinya langsung mencengkram dan berteriak. Siapa kau? Walaupun diserang mendadak tapi reaksinya sangat cepat, cengkraman dia sangat cepat, siapa sangka, di depan matuk kembali terjadi keanehan. Angin dingin yang tadi menyerang wajahnya, saat Sin Hiong mencengkramnya, mendadak berubah ke arah ketiaknya, ternyata orang yang menyerang ini sudah menotok ke arah wanpihiatnya. Kecepatan orang ini merubah juru sungguh sulit digambarkan, jika diganti oleh orang lain, pasti sudah terkena totokannya. Tapi bagaimanapun Sin Hiong bukan orang biasa, lima jarinya segera disatukan, mendadak dari cengkraman berubah jadi pukulan telapak tangan, satu angin keras menghantam, tapi tubuhnya tetap tergetar mundur ke belakang. Wajah Sin Hiong jadi berubah tidak enak dipandang. Entah sudah berapa banyak dia mengalami pertempuran besar dan kecil, jika mengatakan hanya dalam dua jurus dia sudah terdesak mundur, itu tidak pernah terjadi, tapi orang yang di depan matuk ini malah bisa melakukannya, bagaimana tidak membuat orang tergetar. Diam-diam Sin Hiong menarik nafas, dengan nada dalam berkata, siapa anda, jika tidak menyebutkan nama, aku akan memakimu. Sejak dia turun gunung, mungkin hanya kali ini ia berbicara setasar ini, tapi setelah dia mengatakan, di dalam kamar masih tetap ening tidak ada suara. Walaupun Sin Hiong sudah mengatakan akan memaki, tapi akhirnya dia tidak jadi memaki. Setelah beberapa saat, terdengar satu suara keras Pak Ak lalu seseorang berteriak. Tua Bang Ka Ong, kau katakan tidak terdengar Ong Leng melawannya. Tidak, tidak. Lalu terdengar kembali suara Pak Ak ternyata Ong Leng sudah mendapat dua kali tamparan, terdengar Ong Leng berteriak. Senin Tai Hiap, sudah mendapatkan obatnya? Masih kurang satu macam obat, siapa orang itu jawab Sin Hiong. Di dalam kamar kembali hening, ternyata Ong Leng ditotok lagi jalan darahnya. Sin Hiong merasa gelisah dan marah, tapi sedikit pun tidak punya akal. Hari sudah terang, pekarangan ini ketiga sisinya adalah benteng. Yang tinggi, di belakangnya ada satu gunung buatan yang menutupi cahaya, sehingga di dalam pekarang tetap dingin menyeramkan. Sin Hiong berputar saru putaran, mendadak orang di dalam kamar itu berkata, Senin Sin Hiong, berikan obatnya padaku. Mendengar suara ini Sin Hiong merasa hafal sekali, lalu teringat lagi dua jurus aneh tadi, dengan kesalnya berkata, kau, Seng Toh. Bagus jika kau sudah tahu, cepat berikan obat itu padaku. Sin Hiong menghela nafas, di dalam hatinya berpikir kenapa dia bisa datang kemari, apakah racun di tubuh Cui Giok sudah berubah lagi? Tidak tahan dengan penuh perhatian dia bertanya. Bagaimana keadaan nonasan bukan urusanmu? Sin Hiong jadi naik pitam, tapi dia ingin segera menanyakan pada Ong Leng, bagaimana dengan kekurangan satu macam obat itu, dengan perlakuan Seng Toh seperti ini, membuat dia maju salah mundur juga salah. Dia jadi menahan dirinya dan berkata lagi, Seng Toh, kau seorang diri datang kemari, bagaimana dengan nonasan? Seng Toh tertawa dingin. Aku sudah bilang bukan urusanmu, kenapa kau justru menanyakannya? Wajah tampan dia muncul di jendela, tampak bangga dan iri, otak Sin Hiong berputar-putar, tapi tidak tahu apakah nonasan juga ada di dalam kamar atau tidak. Tadinya Sin Hiong mau memberikan obat itu pada Ilya, tapi dia khawatir Seng Toh berhati busuk, sejak kemarin malam setelah dia membunuh Im San Ko Aimo dan Sin Tung Tianmo, dia merasa dirinya harus sedikit keras. Seng Toh menggerakkan tangannya, terdengar Ong Leng mendengus, lalu berkata, Walau kau bunuh sekalipun, aku tidak akan mengatakannya lalu kenapa kau mengatakannya pada Sin Hiong? Senin Tai Hiap adalah laki-laki sejati, tidak bisa dibandingkan dengan kalian para manusia licik dunia persilatan. Hati Seng Toh sedikit tergetar, dalam hati seperti terharu, tapi hanya terjadi sekejap mata, setelah pikiran ini lewat, di kepala dia kembali timbul rasa iri, di dalam hatinya berpikir, kenapa setiap orang begitu baik pada Sin Hiong? Sin Hiong berteriak, Ong Lo Cian Poe, masih kurang satu macam Cian Cuting bagaimana? Mendengar ini, baru saja Ong Leng mau menjawab, dia sudah ditotok kembali jalan darahnya oleh Seng Toh. Tadi keadaan Ong Leng hanya mengandalkan beberapa buti robot itu untuk bertahan hidup. Sekarang setelah bolak-balik ditotok jalan darahnya oleh Seng Toh, bagaimana bisa bertahan? Saat telapak tangan Seng Toh menotoknya, terdengar wa-a dia memuntahkan darah, dan orangnya jatuh pingsan. Seng Hiong marah sekali. Seng Toh, apakah kau tahu Ong Lo Cian Poe sebelumnya sudah terluka parah? Siapa suruh dia tidak mau memberitahukan padaku resep obat itu, walau dia mati pun tidak apa-apa? Mendengar ini, Seng Hiong tidak bisa menahan diri lagi, dia meloncat langsung menerjang masuk ke dalam kamar. Seng Toh tertawa dingin, dia membalikan tangan, tidak. Menunggu Seng Hiong datang, seruling giyoknya sudah maju menyerang. Seng Hiong mencengkram dengan jarinya dan berteriak, kau masih belum mampu. Sekarang dia sudah tahu musuh yang dihadapinya adalah Seng Toh, jurus-jurus aneh dari Seng Toh itu dia pernah menyaksikannya, maka saat dia mencengkram, dia sudah mempersiapkan gerakan selanjutnya. Benar saja, tidak salah perkiraan Seng Hiong, setelah Seng Toh menotok, lalu memutar ujung seruling giyoknya, dengan cepat menotok ke arah mehken hiat Seng Hiong. Seng Hiong tertawa dingin, dia menyentilkan lima jarinya, saat dia merubah jurus, malah mendahului lawannya, giyok Siaolong pun Seng Toh tidak mengira ini, baru saja akan menyerang kembali, Seng Hiong sudah memaksa masuk ke dalam. Saat ini matahari sudah tinggi, di dalam kamar walaupun masih gelap, tapi Seng Hiong bisa melihatnya dengan jelas. Matanya menyapu, terlihat di atas ranjang terbaring dua orang, yang satu Ong Leng yang hampir mati, yang satunya lagi adalah San Cui Giok yang wajahnya pucat. Tapi, saat ini Cui Giok masih dalam keadaan tidak sadar, setelah Seng Hiong menerobos masuk ke dalam, dua orang di ranjang itu sedikit pun tidak tahu. Tiba-tiba Seng Hiong jadi tertegun, dia melihat wajah Cui Giok, warnanya sudah jauh lebih baik. Keadaan yang dilihat olehnya, membuat dia teringat luka Cui Giok yang sangat parah, sekarang warna kulitnya sudah kembali normal, pasti Seng Toh sudah menghabiskan banyak tenaga, saat dia nenghentikan langkahnya dan berkata, kau ambil ini. Saat Seng Hiong mengeluarkan obat itu dan dilemparkan padanya, Seng Toh tidak menduga secepat ini Seng Hiong berubah, dia tertegun sejenak dan menerimanya, lalu bertanya, kenapa kau mau memberikan padaku? Tanda petik. Semua masalah ini demi mengobati penyakitnya Nonasan, jika dari tadi aku tahu dia ada di sini, aku tidak akan banyak cincong denganmu. Setelah berkata begitu, pelan-pelan melangkah ke sisi Ong Leng, membuka totokannya, terlihat nafas dia sudah lemah sekali, buru-buru dia menyuapkan dua butir obat, setelah beberapa saat, Ong Leng siuman kembali dan berkata, Senin Tai Hiap, bisakah aku memohon satu hal padamu? Seng Hiong berkata serius. Katakan saja Lo Chiam Poe, jangan kata satu hal, walaupun sepuluh hal asalkan aku bisa melakukannya, menempuh bahaya mati juga akanku lakukan. Ong Leng tersenyum tanda terima kasih. Setelah aku mati, harap Senin Tai Hiap menaruh mayatku di pekarangan depan, lalu bakar rumah ini. Seng Hiong merasa sedih dan berkata, Lo Chiam Poe kenapa berkata begini, asalkan kau baik-baik istirahat pasti akan sembuh. Ong Leng menggelengkan kepala, mendadak nafasnya melemah, sambil tersendat-sendat berkata, kau, menyanggupinya? Seng Hiong terkejut, waktu sekejap mati ini, dia hampir tidak bisa memilih, terpaksa mari jawabnya. Pasti akan kulakukan. Wajah Ong Leng tampak tersenyum, menunjuk dengan tangannya ke belakang meja, Seng Hiong melihat, kiranya dia masih punya sesuatu yang mau menyuruh dia mengambilnya, pada saat ini, sesosok bayangan berkelebat, Seng Toh sudah datang menerjang. Seng Hiong menjadi marah, tanpa berpikir lagi tangannya langsung menghantam dan membentak. Mau apa kau? Seruling giyok Seng Toh balik menotok sambil tertawa dingin, berkata, aku membantu dia juga tidak boleh. Seng Hiong jadi sadar, ternyata benda yang disuruh dia ambil adalah buku catatan pengobatan hasil karya seumur hidupnya Ong Leng, matanya melirik, ternyata Ong Leng sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak tahan dia jadi marah besar, lima jarinya melayang dengan cepat mencengkram serulingnya giyok Sio Long Kun. Ruangan di dalam kamar sangat sempit, kedua orang ini begitu bertarung hanya bisa berbuat keras melawan keras, sedikit pun tidak bisa berpura-pura. Seruling giyok di tangan Seng Toh menotok, memukul, mendongkel, menangkis, jurusnya sangat dasyat. Walaupun Seng Hiong bertangan kosong, tapi dia tahu masalah ini sangat penting, sedikit pun dia tidak mau mengalah, kedua orang dalam sekejap sudah bertarung lima enam jurus. Memang Seng Toh ingin sekali bertarung dengan Seng Hiong, karena cuwi giyok terluka, dia jadi tidak ada kesempatan bertarung, saat ini karena kedua orang ini terdesak oleh keadaan, begitu bertarung, siapapun tidak dapat mengalahkan lawannya. Dalam hati Seng Toh berkata, aku bertarung dengan senjata di tangan, dia menggunakan tangan kosong, jika sampai tidak bisa mendesak mundur, bagaimana aku bisa menguasai dunia persilatan. Setelah berpikir, dia segera menggunakan seluruh kemampuannya menyerang, malah banyak melancarkan jurus-jurus tipuan, Seng Hiong mendapat kerugian karena tidak memakai senjata, di bawah serangan dasyat Seng Toh, dia malah terdesak sampai mundur setengah langkah. Begitu Seng Hiong mundur, Seng Toh maju mendesak lagi. Tapi Seng Hiong tidak mau mengalah seret, dia sudah mencabut pedangnya keluar, langsung menusuk ke arah lengtai hiat Seng Toh. Terpaksa Seng Toh menarik tangannya menangkis, dia sedikit terdorong, jurus pedang Seng Hiong sangat cepat, belum sampai dua juras, dia sudah berada di atas angin lagi. Seng Toh terkejut, dia mengongkelkan seruling giyoknya dan berteriak. Coba tahan ini. Terlihat sebuah bayangan hijau berkelebat dan sebuah bayangan hitam menyerang wajah Seng Hiong. Seng Hiong melihat, ternyata benda itu adalah pot bunga yang berada di atas meja dilontarkan oleh Seng Toh, segera tangan kirinya menyapu, tangan kanan tetap dengan dasyat menyerang. Pak pot bunga itu sudah disapu oleh telapak tangan Seng Hiong, menabrak cermin di atas meja dan menghancurkan cermin itu. Cermin ini tepat ditaruh di belakang meja, setelah cerminnya pecah berantakan, gerakan kedua orang itu jadi melambat, tapi begitu dilihat ternyata di dalam cermin itu terselip sebuah buku. Di sampul buku itu tertulis Kim Kiam Tok Su, Jarum Mas Menyeberang Dunia, begitu kedua orang ini melihat, hatinya jadi tergerak. Dalam hati Seng Hiong berkata, Jika bukan karena tidak sengaja terpukul olehku, walau mencari ke atas langit pun tidak akan belu menemukannya, ini kesempatan yang baik sekali. Dengan miring pedangnya segera menusuk dua kali dan berteriak. Sebenarnya aku tidak menginginkan buku ini, hanya karena pemiliknya sudah berpesan diberikan kepadaku, maka aku harus memberikan buku ini pada orang yang berhati baik, tapi justru bukan kau. Kata-kata dia ini adalah kata jujur, tapi setelah didengar oleh Seng Toh, dia segera menyerang dua jurus sambil marah berkata, Hatiku tidak baik, apakah kau yang berhati baik? Kedua orang itu saling tidak mau mengalah, dalam sekejap lima enam jurus sudah lewat lagi, tapi siapapun tidak bisa mendekati buku itu. Diam-diam Seng Toh merasa gelisah, di dalam hatinya berpikir, kamar ini terlalu sempit, tidak leluasa bergerak, aku rugi di bidang senjata, kalau diteruskan, akhirnya pasti kalah, otaknya terus berputar huut-huut-huut. Dia menotok tiga jurus, jurusnya kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan, sangat bervariasi, saat Seng Hiong menangkisnya, kembali terdengar huut sekali, mendadak Seng Toh meloncat keluar. Gerakannya di luar dugaan Seng Hiong, tanpa banyak berpikir, dengan refleks Seng Hiong mendongkel buku itu, memakai pedang ke tangannya, tapi pada saat ini, Seng Toh sudah mengempit Cui Giyok berlari keluar. Seng Hiong marah sekali, secepat kilat dia mengejar, baru saja Seng Toh meloncat ke benteng, melihat Seng Hiong mengejarnya lalu berteriak. Lihat ini, sebuah benda dengan mengeluarkan suitan membelah angin melesat ke arah Seng Hiong, dengan telapak tangan Seng Hiong memukul jatuh benda itu lalu ikut melesat keluar. Dia meloncat ke benteng, melihat Seng Toh sedang berlari di depan, sekali mengerahkan tenaga dalam Seng Hiong sudah melesat memperpendek jarak dua tombak. Tidak jauh di depan ada sebuah hutan, asalkan Seng Toh bisa masuk ke dalam hutan itu, maka pengejarannya akan mendapat kesulitan. Dalam keadaan resah, Seng Hiong sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuh sampai puncaknya, tapi ketika dia sampai di pinggir hutan, Seng Toh sudah masuk ke dalam hutan itu. Seng Hiong tertegun sejenak, dia tahu ilmu silat Seng Toh sekarang sudah tidak berbeda jauh dengan dirinya, jika dia sembarangan masuk ke dalam hutan, sulit menghindar serangan gelapnya. Dia melihat panjang hutan ini sekitar 2-3 kali, tapi hutannya sangat rimbun, sulit jika mencari orang. Dia meloncat ke atas pohon di dekat itu, lalu berteriak, jika kau tidak keluar, maka aku akan menjaga di sini 3 hari 3 malam, kau tidak akan bisa lari kemana-mana. Walaupun berkata begitu, dia menggunakan ilmu meringankan tubuh yang tiada duanya memutari hutan itu di atas puncak pohon. Di dalam hutan masih hening tidak ada suara, dari atas mengawasi ke bawah, dia tahu Seng Toh masih berada di dalam hutan, saat ini dari kejauhan ada seseorang yang mirip petani berjalan mendatangi, Seng Hiong segera berputar lalu melayang turun ke bawah. Menunggu petani itu sudah dekat, Seng Hiong segera berkata padanya, mula-mula petani itu sedikit kesulitan, setelah Seng Hiong memberikan uang perak 10 liang, akhirnya petani itu menyanggupinya, seperti pepatah mengatakan, kekuasaan uang sampai bisa menyuruh setan mendorong gilingan. Menunggu petani itu sudah jauh, dia pura-pura berteriak. Seng Toh, kali ini aku melepaskanmu, tapi kau harus menyembuhkan racunnya Nonasan, aku tidak ada waktu menunggu kau di sini, aku harus kembali mengurus jenazahnya Ong Lociampue. Setelah berkata, dia benar-benar berjalan kembali ke rumahnya Ong Leng, tapi setelah berjalan sampai di satu tikungan, dia segera membalikan tubuh, melototkan sepasang matanya mengawasi hutan. Di dalam hutan masih tidak ada gerakan, tidak lama kemudian, terlihat api di rumah Ong Leng membumbung ke langit, suaranya dari jauh bisa mendengarnya, pada saat ini benar saja dia melihat Seng Toh mengempit Cui Giyok berlari menuju ke selatan. Diam-diam Seng Hiong merasa senang, di dalam hatinya berpikir, akhirnya kau terjebak oleh siasatku. Ketika berlari Seng Toh terus-menerus memperhatikan kobaran api itu, sedangkan Seng Hiong diam-diam mengikutinya dari belakang, menunggu Seng Toh sudah tidak ada kemungkinan bisa masuk lagi ke dalam hutan, maka dia mengerahkan ilmu meringankan tubuh mengejarnya. Jangan dikataan, saat ini di tangan Seng Toh mengempit orang, walaupun dia tidak membawa orang juga dalam jarak 5-6 li, Seng Hiong sudah bisa mengejarnya. Ketika Seng Toh berlari di depan, mendadak merasa di belakang seperti ada sesuatu, begitu melihat ke belakang ternyata Seng Hiong sedang mengejarnya, wajahnya segera berubah. Seng Hiong berteriak. Seng Toh berhenti. Seng Toh berlari lagi sejenak, tapi sadar tidak bisa meloloskan diri lagi, terpaksa dia menghentikan langkahnya dan berkata dingin. Mau apa kau? Lepaskan orangnya kata Seng Hiong tertawa. Setelah di tangan, Seng Hiong sudah ada buku pengobatan Kim Kiam Tok Su, resep di tangan Seng Toh sudah tidak ada gunanya lagi, Seng Toh melepaskan Cui Gio ke tanah dan berkata, Kita bertarung 300 jurus dulu. Setelah berkata, selangkah demi selangkah dia mendesak ke arah Seng Hiong. Seng Hiong melihat wajah Cui Gio masih normal, hatinya jadi mefasa tenang. Tidak perlu 300 jurus, 20 jurus sudah cukup Seng Toh tidak takut, tapi Seng Hiong pun tidak memandang dia. Dua orang ini saling berhadapan, jaraknya tidak sampai dua tombak. Seng Toh berteriak serulingnya menotop. Seng Hiong menghindar, tubuhnya berkelebat, jurus kedua Seng Toh sudah datang menyerang. Ilmu silat Seng Toh sekarang sudah maju berlipat ganda dibandingkan dulu, setiap serangan jurusnya, selalu mengeluarkan suara menderu yang memekakkan telinga, setelah dua jurus, terlihat langit ditutupi oleh bayangan seruling, laksana turun dari langit menutup ke bawah. Tentu saja Seng Hiong tidak berani lengah, pedang pusakanya bergerak menyerang, jurus Seng Toh sangat cepat, dalam sekejap sudah menotop pergelangannya. Seng Hiong sedikit tergetar, dia cepat merubah jurus pedangnya, sadar jurus Seng Toh ini pun jurus tipuan, bayangan hijau berkelebat, menusuk ke arah Hang Ho Hyat Seng Toh. Dia baru saja dia menyerang satu jurus, Seng Toh sudah menyerang tiga empat jurus, tampaknya tiga empat jurus, tapi seperti satu jurus. Seng Hiong kembali berkelebat, tiba-tiba dia menyabatkan Kim Kau Po Kiam, kilatan dingin secepat kilat menyerang bayangan seruling. Seng Toh mendengus dan berkata, jurus ini tidak ada kelebihannya. Sedikit membalikan pergelangan tangan, secepat kilat menotop ke cutong hiat Seng Hiong. Mereka memang ingin bertarung, kebetulan di tempat ini tidak ada satu orang pun, tempat yang bagus untuk bertarung, serangannya adalah jurus-jurus hebat yang sulit dilihat di dunia persilatan. Seng Hiong yang selalu didahului oleh lawannya, amarahnya jadi meledak, dia segera menggetarkan pedang pusakannya, tidak membiarkan Seng Toh mengeluarkan jurus berikutnya SSST. SSST dia menyerang dua jurus. Dua jurus pedang ini adalah jurus terhebat dari jurus Kim Kau Kiam, sinar pedang bergulung-gelung, laksana dua ekor naga meliuk-liuk menyerang Seng Toh. Seng Tao tertawa dingin, dia menangkis dengan seruling giyoknya, lalu balik menyerang dengan jurus dasyat, menotop ke Tian Keng Hiat Seng Hiong. Dia sedikit pun tidak mau mengalah, jurus ini disebut Beng Teng Kui Lu, nama dicatat setan terdaftar, yang ada di dalam Hu Hu Pitu jika terkena oleh totokannya, walau ilmu silatnya lebih tinggi pun tidak akan bernyawa lagi. Semangat Seng Hiong jadi terangsang, berteriak, jurus bagus. Setelah berteriak, cahaya perak di tangannya, tiba-tiba mengembang besar, dengan ganas menyabet ke arah bahu kanan Seng Toh. Seng Toh pun sedikit terkejut, tidak menduga kekuatan pedang Seng Hiong bisa lebih kuat dari jurusnya tadi, otaknya berputar, tapi tangannya sedikit pun tidak lambat, begitu menggerakkan seruling giyok, bayangan seruling mengeluarkan sinar tidak teraturan. Tampaknya seperti menuju jalan darah di depan tubuh Seng Hiong, tapi di dalam kurungan sinarnya, samar-samar seluruh tubuh Seng Hiong berada dalam sasarannya. Hati Seng Hiong jadi tegang dan di dalam hati berkata, ilmu silat Seng Toh masih di atas hokuan Beng, aku tadi salah memperhitungkan dia. Tubuhnya sedikit bergerak, pedangnya digerakkan sepenuh tenaga, sekali menangkis sekali menyerang, dua jurus yang sangat hebat sudah dikerahkannya. Kedua orang ini dalam waktu tidak lama sudah saling menyerang ilmu 16 jurus, bukan saja tidak ada gejala akan kalah, malah semakin bertarung Seng Toh makin perkasa, jurus hebat dari Hu Hu Pitu tidak henti-hentinya dikeluarkan, dalam waktu singkat tidak gampang bagi Seng Hiong untuk meraih kemenangan. Matahari sudah terbit, dua orang di lapangan itu sudah bertarung 30 jurus. Di saat ini, dari kejauhan datang satu orang. Sambil berjalan orang itu sambil melihat pertarungan, wajahnya penuh sinar keheranan. Setelah dekat, baru terlihat di bahunya masih menggendong seseorang, dan yang digendongnya pun seorang wanita, rambut panjangnya mengurai sampai di depan dadanya. Saat ini pertarungan Seng Hiong dengan Seng Toh sedang sengit, siapapun tidak sempat memperhatikan orang yang datang itu, tapi orang itu malah tidak bisa menahan diri, dia berteriak-teriak memberi semangat. Setelah melihat keadaan, orang itu lalu meletakkan wanita yang digendongnya di sisi cuwi giyok dan berteriak. Hei, bocah yang menggunakan seruling, tadi jurusmu salah. Kedua orang yang bertarung itu jadi tergerak, begitu mencuri pandang, terlihat orang yang datang ini berambut acak-acakan, di tangannya memegang sebuah pancingan yang panjang, hati Seng Hiong jadi tergetar dan berteriak. Hei, kau ini Tian Ho Tiao So orang itu menganggukan kepala. Betul, bukankah kau yang dijuluki Kim Kau Kiam Heik? Ternyata orang ini bukan lain adalah Tian Ho Tiao So yang sangat ternama di dunia persilatan, dan wanita di tangannya pasti Huilan, tidak diragukan lagi. Ternyata setelah dia menangkap Huilan di pinggir sungai, sepanjang jalan diam-diam dia mencari jejak ketua pulau teratai dan Seng Hiong, ketua pulau teratai sulit ditemukan, tapi juga sedang mencari dia kemana-mana, karena kedua orang ini sangat jarang muncul di dunia persilatan, makanya keduanya tidak bisa bertemu. Sifat Tian Ho Tiao So sangat aneh, setelah dia mencari kemana-mana tapi tidak berhasil, dengan sendirinya jadi merasa putus asa, begitu hatinya tergerak, maka dia membawa Huilan pulang ke gunung Tian San, dia merasa nanti pasti ketua pulau teratai akan mengunjunginya. Dia berjalan tenis, di sepanjang pun menyebarkan berita, malah sampai arah jalannya juga dijelaskan, tidak diduga di sini dia bisa bertemu lagi dengan Seng Hiong, begitu melihat Seng Hiong bertarung dia sudah bisa mengenalinya, hingga dia memberitahukan kesalahan Seng Toh, dia ingin supaya Seng Toh bisa mengalahkan Seng Hiong. Begitu Seng Toh diberi petunjuk oleh Tian Ho Tiao So, hatinya jadi terkejut, mendengar Seng Hiong menyebutkan nama besarnya, dia jadi tidak merasa aneh, Seng Toh segera menyerang dua juras. Melihat Tian Ho Tiao So datang tiba-tiba, dengan sendirinya konsentrasi Seng Hiong jadi terpecah, dua jurus ini hampir saja mengenainya. Buru-buru dia memusatkan kembali pikirannya, menyerang dengan menggunakan jurus terhebat Kim Kau Kiam, dalam sekejap mendesak mundur Seng Toh satu langkah ke belakang. Seng Toh terkejut, tapi dalam keadaan sangat berbahaya ini, Tian Ho Tiao So kembali memberi petunjuk, Seng Toh mengikuti petunjuknya, segera merebut kembali posisinya jadi seimbang. Seng Hiong jadi tergetar sekali. Dia belum pernah bertarung dengan Tian Ho Tiao So, tapi melihat dia dengan tenang bisa memberi petunjuk beberapa jurus kepada Seng Toh, mungkin dia bukan lawannya, tapi dia adalah orang tabah, walaupun tahu keadaannya berbahaya, tapi sedikit pun tidak merasa takut dan berteriak. Coba terima satu jurusku ini. Dia menggetarkan pedang pusakannya, ujung pedangnya menyabet miring sedikit ke kanan, jurus ini dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, bagaimana kedasyatannya, mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Begitu Seng Toh menangkis, Tian Ho Tiao So berteriak, Hei, apakah kau tidak bisa menotok di sebelah kirinya? Kata-katanya A kelihatan seperti main-main, saat ini Seng Hiong lebih dulu menyerang, malah menyerang bagian kanan Seng Toh, jika Seng Toh menotok ke kiri, akibatnya bagaimana, siapapun tidak bisa menyangkalnya. Seng Toh ragu-ragu sejenak, Tian Ho Tiao So berteriak, turuti aku. Seng Toh tidak ragu-ragu lagi, membalikan pergelangan tangan memaksa menotok ke kiri Seng Hiong. Siapa sangka, jurus ini kembali menghasilkan hasil yang diluar dugaan, ketika Seng Hiong menusukan pedangnya ke kanan, tadinya mengira Seng Toh akan menangkis ke kiri. Begitu Seng Toh merubah jurusnya, malah jadi mendahuluinya. Seng Hiong tergetar, walaupun jurus pedangnya keluar belakangan, tapi tibanya lebih dulu. Tian Ho Tiao So berteriak. Putar ke kanan, totok pergelangan tangannya. Teriakan ini kembali terlihat kehebatannya, Seng Hiong tergetar lagi, ternyata beberapa petunjuk dari Tian Ho Tiao So ini, setiap petunjuknya mengarah pada titik kelemahannya, sejak Seng Hiong turun gunung, baru pertama kali dia bertemu dengan pesilat tinggi seperti ini. Dia terkejut dan berkata dingin. Jika kau berani, ayo maju sekalian. Tian Ho Tiao So hanya menggelengkan kepala tidak bicara, hal ini membuat kemarahan Seng Hiong hampir meledak. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata dingin, teruskan pertarungannya, masih ada aku. Suara orang ini dingin sekali, tapi terhadap Seng Hiong malah terasa begitu akrab. Seng Hiong tidak bisa menahan diri dan berteriak, ho-ho-ha, bunga teratai, ciam-pui-e. Tian Ho Tiao So meloncat ke atas sambil tertawa keras berkata, memukul yang muda, akhirnya yang tua muncul. Setelah berkata, dari kejauhan benar saja ada seseorang berjalan pelan-pelan mendekat. Walaupun disebut berjalan, tapi langkahnya besar sekali, dalam sekejap sudah dekat. Orang ini memang ketua pulau teratai yang namanya. Menggemparkan dunia persilatan, bajunya melayang-layang ditiup angin, tingkahnya sangat tenang sekali dan berkata, Tua bangka Tian Ho, keterlaluan Tian Ho Tiao So tertawa. Kau ini pemalasan, malas pergi ke Tian San ketua pulau teratai tersenyum. Ke ujung dunia pun aku tidak takut, tapi kau menyandra putriku, di mana aturannya? Saat ini Sin Hiong dan Seng Toh sudah berhenti bertarung, nafas Seng Toh sedikit terngengah-ngengah, jika lidah ada Tian Ho Tiao So, mungkin dari tadi dia sudah kalah. Tian Ho Tiao So tertawa. Yang tua sudah datang, tentu saja aku harus melepaskan yang muda. Dia memutar pancingan panjangnya, serangkum angin dingin berhembus, huilan yang berada di atas tanah berteriak, langsung bangkit berdiri dan menjerit, bangsa Tua Tian Ho, aku bunuh kau. Ketua pulau teratai sambil tertawa berkata, anak lan, kali ini kau sudah cukup mendapat penderitaan bukan? huilan terkejut mendengar suara ini, begitu melihat, bukan saja ayahnya sudah berdiri tidak jauh darinya, Sin Hiong yang dicintainya pun sedang tersenyum penuh perhatian menatapnya. Mata besar huilan berputar dan berkata, Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja selesai berkata, terlihat Cui Giok sedang tergeletak di sisinya, dia jadi lebih tidak mengerti, wajahnya penuh rasa kebingungan, bengong melihat pada orang-orang di depan matanya. Anak Hui, berdiri di pinggir kata ayahnya. Menghadapi musuh besarnya, tentu saja harus waspada, kejadian kelakar ayah dan anak yang dulu Sin Hiong saksikan, saat ini sulit terlihat di wajah ketua pulau teratai. Tian Ho Tiao Soe berkata, Lolin, kau duluan atau aku duluan? Ketua pulau teratai sambil tertawa, tidak bisakah kita bersamaan bergerak? Tian Ho Tiao Soe menganggukan kepala, boleh, boleh. Setelah berkata, wajahnya sudah jadi serius, jelas dia juga tidak berani memandang enteng. Kedua orang bersama-sama maju satu langkah, saling berhadapan, tapi hanya memutar lapangan satu putaran. Pelan-pelan Hwilan berjalan ke sisi Sin Hiong, wajahnya sangat senang, tapi setelah melihat wajah ayahnya yang sangat serius, tidak tahan dengan penuh perhatian berkata, Ku, Hiong, coba lihat ayahku bisa menang tidak? Dia sudah lama sekali tidak melihat Sin Hiong, di hadapan banyak orang ini, akhirnya dengan wajah yang menjadi merah memanggil Sin Hiong Koko. Sin Hiong dengan pelan berkata, aku pikir beliau akan menang. Walaupun berkata demikian, tapi hatinya masih khawatir. Di saat kedua orang itu berbincang, di lapangan mendadak terdengar suara keras buum. Sin Hiong dan Hwilan menengok, terlihat ketua pulau teratai dan Tian Ho Tiao So terpental, kedua orang itu kembali pelan-pelan berputar di lapangan.